aku itu dapat rezeki alhamdulillah ya teman-teman ini dapat bentang teman-teman bismillahirrahmanirrahim wow teman-teman ternyata di dalamnya ini ada ayam ya teman-teman ayam goreng, nasi putih dan sayur teman-teman kirek dan nasi yang masih goreng dan ini teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan aku semangat oh ya teman-teman hari ini aku itu dapat rezeki alhamdulillah ya teman-teman ini dapat bentang teman-teman tai sifu jadi nama toko bentangnya ini atau nasi kotaknya ini ini ya teman-teman nah dan disini aku itu mau review teman-teman apa aja di dalamnya terus ini itu pak bos itu di kantornya ada acara jadi kami itu dikasih ya teman-teman dikasih tiga seperti ini tiga tiga kotak ya karena kan kami kan di rumah ini ada empat pak bos sudah dan ini tiga ini si kakek bu bos dan aku tapi kan tapi kan bu bos enggak ada di rumah si kakek enggak boleh makan nasi putih jadi ini semuanya dikasihkan sama aku teman-teman jadi sekarang ini mau aku review dulu apa di dalamnya ini teman-teman enggak tahu enggak tahu kayaknya si kakekku sudah ngintip ini ya ini ya teman-teman tiga ya oke teman-teman sekarang waktunya aku unboxing aku tengok dulu ya aku intip Bismillahirrahmanirrahim wow teman-teman ternyata di dalamnya ini ada ayam ya teman-teman ayam goreng nasi putih dan sayur teman-teman ini ya ini teman-teman ini tuh diantarnya tadi malam teman-teman tapi pas ngantar itu kami sudah selesai makan jadi masih aku taruh di dalam kulkas ya teman-teman ini dingin ya dan ini ternyata isinya ayam goreng sangat besar teman-teman wow tidak tanggung-tanggung ini teman-teman yang nantarnya itu lambat teman-teman kita orang sudah makan baru diantar tapi namanya kalau dikasih itu kan disukurian aja ya teman-teman pokoknya alhamdulillah aja teman-teman oh teman-teman ayamnya itu loh besar banget kayak gini teman-teman nih ini paha separuh ya kayak gini wah 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 tidak besarnya sekarang ini mau aku taruh di piring ya teman-teman dan ini sayur labu kayaknya ya eh enggak ini lobak putih teman-teman dan ini pentang memang tidak ada dikasih daging babi atau kuah-kuah babi ya teman-teman nih ini semua memang ayam nah kalau sayurnya ini agaknya mungkin sudah nanti takutnya enggak enak ya teman-teman emang si cateringnya itu kan kemarin sore ya dan tadi malam itu diantar itu udah jam 9 aku enggak selera makan teman-teman jadi aku taruh aja dalam kulkas ya nih teman-teman tahu ini tahu ada kacang gorengnya juga wah ini mah benar-benar benar-benar teman-teman mungkin kalau di kita ini tahu di semur ya ada ikan terinya juga teman-teman ternyata di dalam tuh aku juga enggak tahu lah ya tuh ada ikan teri ada kacang nih wow ambil pakai sendok kaca ya ikan terinya ini lambat kalau pakai mak sumpit ini teman-teman nih ini ikan terinya ya jadi kayak mungkin dimasak semur gitu lah ya orang sini kan enggak suka makan dan kalau yang ini itu apa sih teman-teman kayak pisgik gitu ya tuh dari dari ikan nih ini juga mau aku pisahin ya tempatnya nah ini nanti teman-teman karena sebenarnya ini dipanasin di Tienko enak teman-teman tapi aku apa sih lagi enggak selera teman-teman aku mau pengen di enggak tahu mau dimasak apa gitu dan ini jamur ya teman-teman dan ini adalah bawang bombay dan juga sawi nah ini kalau aku enggak mau makan nanti ada sahabatku di luar penyambut tamu itu teman-teman ini nanti mau dikasihkan sama si koko sama si kire teman-teman nih jadi nasinya juga mau aku taruh di mangkok lain teman-teman ini nasinya itu enak banget kalau kan ini udah dingin nanti mau goreng karena aku suka makan nasi goreng ini teman-teman nasinya karena ini masih bagus kemarin sore ini teman-teman dan sayurannya ini nanti mau kukasih sama si penyambut tamu teman-teman di luar ini sudah diintip sama kakek dia akan suka penasaran wow teman-teman apa kabar dengan ayam-ayam ini karena kalau kayak ada acara gitu enggak tahu ada temannya ulang tahun atau apa enggak tahu juga teman-teman cuman dari kantornya itu nganterin ini ini teman-teman wah 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 apakah bergerangan dengan nasi-nasi dan ini tahunya lagi teman-teman ternyata isinya sama ya ya mungkin supaya kami di rumah ini makannya barengan rencana orangnya yang nganter ternyata kami sudah makan teman-teman pas ini datang kita orang semua sudah kenyang jadi ini tuh mau ditaruh di mangkuk itu ya sebab mau dikasih sama ini nanti di luar ini tuh lobak putih apa sih ya teman-teman kayak ya ya bukan kayak sih emang lobak putih gitu teman-teman jadi kalau sudah aku pisahin gini nanti mau aku goreng enak ataupun gak digoreng juga dipanasin di microwave juga bisa ataupun mau di pokoknya sembarang teman-teman kalau sudah dipisahin gini ini minyak ayamnya wah banyak ini gak muat lagi tempatnya teman-teman jadi karetnya itu dua teman-teman jadi gimana ya coba aku protect dulu teman-teman ini kesini ya ini teman-teman dan ini kesini wah sudah boleh ini jualan kentang ini teman-teman apa salah ya salah teman-teman terbalik ya wes lah kelamaan teman-teman ini bukan nasi bekas ya teman-teman emang jatah kita orang tapi gimana ya teman-teman apa gak rezeki ini satu dua tiga sama ayamnya empat mangkok sama nasinya wow hari ini ART TKW makan enak gratis tapi males ngangetin maksudnya diangetin gitu aja karena kan kata pak bosku diangetin aja di TNKW aku gak mau diangetin teman-teman ini sebenarnya gak basi gak basi wangi banget baunya tapi aku pengen diangetin di kompor aja nah teman-teman ini untuk si Koko dan ini mau aku buat nasi goreng ya teman-teman dan untuk buat nasi goreng ya nanti aku lipi ya mungkin sore ataupun besok itu yang penting ini sudah aku bersihkan teman-teman ini karetnya juga berguna kemana orang tuanya kok gak mau makan oke lah teman-teman inilah ya hasilnya tuh banyak banget kan teman-teman ada 4 mangkok ini semuanya 3 ini bisa dijadikan kayak dioseng gitu dikasih kecap dikasih cabai yang banyak ini mantep banget dan ini ayamnya nanti mau aku suir ya teman-teman mau aku ambil dagingnya aja ini kan kayak tadinya kan ayam crispy gitu ya kayak kentaki jadi mau kulit ayam sama ini mau aku buang bukan mau dibuang teman-teman mau dikasih sama Koko sama penyambut tamu yalah kire dan nasinya mau ke goreng dan ini oke teman-teman cukup disini dulu ya unboxing dari aku inilah cerita TKW Taiwan untuk suatu saat menjadi kenangan dan kalau ini disimpan di handphone kadang-kadang handphone yang rusak bisa hilang makanya sekarang aku upload bukan berarti pamer ini bukan barang bekas ini memang real kita orang dapat rezeki tapi karena tadi malam sudah makan oke lah teman-teman sampai disini dulu videoku hari ini jangan lupa bantu aku like subscribe terima kasih kepada teman-teman yang telah share video aku ke tiap komunitas yang telah mengikuti channel aku dan support channel aku dari work sampai sekarang untuk yang baru menemukan channel aku jangan lupa tekan tombol loncengnya teman-teman supaya dapat notifikasi video terbaru dari aku dan tidak lupa tentu ya teman-teman apa kabar semuanya semoga sehat selalu ya penyak umur murah rezeki dipermudahkan segala urusan kita di dunia hingga akhirat dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye see you next video